Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada Semoga kalian semua siap-siap selalu ya Dalam kehidupan kita pasti ada tuh yang namanya kawan baik, sahabat karib atau BFF kan Pernah gak sih kalian terbayang sahabat baik kalian berubah menjadi musuh Atau temen makan temen Atau kamu salah satu korban temen makan temen oleh temen baik Ayo ngaku lho Ya memang tidak semua kawan atau sahabat baik kita akan menjadi musuh Bahkan banyak lho sahabat baik sampai akhir nyawa tetap langgeng Tapi beda dengan tragedi yang terjadi di negara Malaysia ini guys Mari kita terkai cerita hari ini Negara Malaysia sekali lagi dikejutkan dengan kejadian pembunuhan yang kejam dan sangat menggembarkan Tragedi yang ngeri dan membangkitkan amarah ramai itu seakan tidak masuk akar Kejadian bunuh itu dilaporkan dilakukan oleh temen bayinya sejak di tingkat 1 persekolahan dan dikatakan dengan hanya sedikit salah paham Kejadian dipercayai berlaku pada pagi minggu lalu dan diketahui orang ramai sejurus adik korban pulang dari sekolah sekitar pukul 2 siang Sementara itu ayah korban Ismail muda 58 tahun yang bekerja sebagai supetrak berkata Ketika kejadian beliau tidak di rumah Manakala korban yang merupakan anak kelima daripada tujuh beradik sedang menjaga ibunya yang sakit kanker akibat kanker otak Lalu mayat korban dibawa ke rumah sakit Sultanas Nur Jahira untuk dioptopsi Jenasa Siti Nur Surya selamat dikebumikan kira-kira jam 8.15 malam di tanah perkuburan Kampung Beladau Selat Dengan dihadiri keluarga terdekat serta penduduk setempat Inilah dia kronologi kejadiannya pada 1 November 2020 Korban bernama Siti Nur Surya Ismail 19 tahun ditemui mati dalam keadaan tertelungkup Dengan kesan bacokan, sayatan dan tangan kirinya putus di Kampung Lobuk Batu, Telemong, Terengganu, Malaysia Hasil pemeriksaan awal mendapati korban dipercayai dibunuh menggunakan senjata tajam Belum diketahui pasti siapa pelakunya Berita ini sungguh menggemparkan penduduk dan masyarakat Malaysia Polisi juga giat mencari bukti-bukti di sekitaran rumah Termasuk CCTV sarang burung walet berdekatan rumah korban Rekaman CCTV tersebut beredar di aplikasi WhatsApp yang menunjukkan sosok seorang gadis semaja yang datang ke rumah korban Menurut keterangan pelaku pada hari kejadian Pada hari kejadian 1 November 2020, ia telah berkunjung ke rumah korban pada jam 9 pagi dan ngobrol-ngobrol di ruang tamu Pelaku ingin meminjam duit kepada korban untuk melunasi hutang-hutangnya Namun korban tidak memberikan hutangan tersebut dan korban mengejek dan melontarkan kata-kata yang membuat pelaku kalah Entah setan apa yang merasukinya hingga ia tega melakukan pembunuhan keji itu terhadap sahabatnya sendiri Pelaku mengambil sebelah pisau lipat di ruang tamu rumah korban Lalu menusuk korban di bagian leher hinggakan potongan mata pisau itu patah dan tertancap di leher korban Korban sempat melawan, menggigit dan mencakap pelaku Kemudian pelaku menyayat muka korban, memotong pergelangan tangan korban sampai putus Kebetulan sang ibu korban juga berada di ruangan yang sama Akan tetapi, ibu korban tidak bisa buat apa-apa karena menderita sakit kanker otak Setelah melihat korban bersimbah darah dan terbujuk kaku Pelaku pun mengambil barang berharga korban, uang dan perhiasan emas Pelaku juga menaburi lemari dengan bedak untuk menghilangkan jejak sidik jarinya Kemudian pelaku pulang ke rumahnya yang berjarak 2 km dari rumah korban dengan tidak ada rasa bersalah Pelaku juga sempat membuat alibi Pelaku mengirimkan pesan whatsapp kepada korban Konon-kononnya pelaku mengajak korban menemani dia untuk membeli hp Setelah tragedi pembunuhan itu heboh di tv, bahkan di jaring sosial seperti facebook Pelaku masih lagi sempat memberitahu temannya yang lain melalui aplikasi whatsapp Bahwa korban telah mati dibunuh oleh perampok Ia mengaku kepada teman-temannya itu bahwa dia melihat berita itu di tv Akhirnya sang ibu menyerahkan anaknya ke kantor polisi Karena sosok anaknya telah terekam di CCTV sarang burung berdekatan rumah korban Polisi pun menginterogasi pelaku dan ia mengakui perbuatannya tersebut Semoga arwah korban tenang di sana Semoga Allah menerima semua amal ibadahnya Dan pelakunya dihukum seberat-beratnya Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini guys? Silah komen di bawah